Banyak yang bilang kasus Emanuela ini agak unik tuh guys Kabur dari rumah, hilang diculik, atau malah sebenernya Emanuela tuh udah meninggal Penasaran kan sama jalan cerita kasusnya? Hai, calon sarjana disini dan kita akan jelasin Kisah Emanuela Orlandi yang hilang selama 36 tahun dan hubungannya dengan makam kosong So, mau sepaka lama lagi, siapin diri kalian yang nikmatin videonya Emanuela Orlandi Semenjak hilang selama 36 tahun yang lalu Keluarga, saudara, dan juga para polisi berusaha keras tuh guys Buat nemuin Emanuela yang diduga masih hidup Walaupun udah nyoba segala cara, tapi pihak keluarga tetep aja gak nemu titik terang Sampai di pertengahan 2018 lalu Secara tiba-tiba pihak keluarga tuh ngedapetin sebuah pesan dan juga foto yang berisikan Jika ingin menemukan Emanuela, carilah dimana malekat itu melihat Dan isi foto yang didapat pun menampilkan gambar dari dua putri Jerman yang dimakamkan dalam area Fatikan Eits, sebelum dilanjutin, mending aku jelasin dulu ya asal usul dan kronologi hilangnya Emanuela Lahir di tanggal 14 Januari 1968, Emanuela merupakan anak dari Ercole dan Maria Orlandi Dimana dia menjadi anak keempat dari lima bersaudara Ada Pietro, Natalina, Federica, dan yang terakhir Maria Christina Karena diduga ayahnya bekerja sebagai karyawan Bang Fatikan atau pegawai rumah tangga paus Maka satu keluarga Orlandi bisa bebas tinggal di dalam Fatikan Banyak yang bilang bocah berumur 15 tahun itu merupakan anak baik-baik, rajin, dan bukan pembuat onar Makanya di hari Emanuela izin buat pergi les suling Orang tua, kakak, dan adiknya pun gak ada yang curiga sama sekali Di hari Emanuela hilang, dia malat-lat berangkat Bahkan sampai minta kakaknya Pietro buat nemenin naik bus ke tempat musik Sayangnya di momen itu Pietro punya acara lain sehingga gak bisa nemenin si Emanuela Hal tersebut sampai sekarang masih aja ngehantuin si Pietro Tapi bukan berarti Emanuela hilang pas di perjalanan ya Setelah les musik selesai pun, Emanuela masih sempet menelpon ke rumah Buat ngobrol sama kakaknya ngomongin tentang keterlambatannya tadi Dan juga ngasih tau kalau dirinya dapet tawaran kerja sebagai representatif efon kosmetik Kakaknya pun bilang, bukannya pulang seperti biasa Emanuela malah menghilang dan gak kasih kabar apapun Kesokan harinya, mama papanya Emanuela berusaha telpon ke sana kemari Buat ngedapetin info anak mereka kemana Awalnya pihak kepolisian bilang kalau mungkin aja nih si Emanuela lupa ngabarin pas nginep di rumah temen Tapi setelah ngelewatin 24 jam, masih belum ada kabar tentang Emanuela Sehingga harus dinyatakan hilang guys Lanjut di tanggal 25 Juni Laki-laki berusia 16 tahun bernama Pierluigi Ngelapor kalau dia ngeliat Emanuela di piazza nafona Sambil bawa suli dan juga megang ngaca mata Waktu disamperin sama Pierluigi Emanuela tuh ngaku kalau namanya adalah Barbarella Dan nawarin jualannya berupa kosmetik bermerek Avon Pas dicek sama polisi Informasi dari Pierluigi gak membuka hasil apapun tuh guys Tapi setelah itu, ada seorang laki-laki bernama Mario Yang ngaku kalau dia pun ketemu sama Emanuela Kebetulan, si Mario ini punya bar di dekat Ponte Vittorio Nah buat kalian yang gak tau guys Daerah itu ada di antara Vatikan sama tempat les musik Emanuela Nah, kalau diceritanya si Mario Pas dia ketemu, Emanuela tuh malah ngaku Namanya adalah Barbara Dan bahkan cerita kalau dia tuh lagi kabur dari rumah Tapi katanya sih, nanti dia bakal balik Pas saudarnya tuh menikah Langsung aja, informasi tersebut ditelusuri tuh sama pihak polisi Cuma sayangnya, informasi ini tetep gak memberikan hasil apapun Ya, karena belum ada hasil menyajikan Di tanggal 30 Juni, seengkanya udah ada 3000 poster muka Emanuela Yang ditempel di sekitar Roma Terus, habis itu di tanggal 3 Juli Paus John Paul II Membuat pernyataan untuk mengajukan banding Pada siapapun yang mengambil Emanuela Karena omongan paus tadi, pertama kalinya tuh Emanuela digambarkan menjadi korban menculikan Bukanlah anak yang lari dari rumah Dua hari setelah itu guys, ada seorang laki-laki dengan aksen Amerika Yang menelpon keluarga Orlani buat negosiasi tukar anaknya sama Mehmet Ali Akca Nah, buat kalian yang gak tau Akca tuh pernah menembak paus John Paul II Pada bulan Mei 1981 Di dalam teleponnya itu Si laki-laki yang dijuluki di Amerika ini Sambil ngasih rekaman suara Emanuela Buat dijadiin sebagai bahan bukti Bahkan beberapa jam setelahnya Dia nelfon lagi dan bilang Kalau saksi Pierluji sama Mario tuh Merupakan salah satu suruhan orang mereka Dari dalam organisasi Di tanggal 6 Juli Para polis pun menyatakan Kalau Emanuela sama Akca ini gak punya hubungan sama sekali Setelah lewat beberapa tahun dan belum ada petunjuk lagi tentang keberadaan Emanuela Banyak orang jadi mikir dan munculin teori konspirasi kemana perginya si Emanuela Yang pertama, teori ini berasal dari Akca sendiri Dimana dibilang kalau Emanuela ditangkap sama Grey Wolves Organisasi yang dulunya dia ikutin sebelum masuk penjara Menurut Akca, Emanuela sampai sekarang masih hidup dan cuma dititipin ke sebuah biara guys Tapi karena Akca sering berbohong Para polisi jadi mikir kalau semua omongan dia tuh gak ada yang bener Lagian nih ya, Akca juga gak memberikan bukti apapun yang ngaitin dia sama Emanuela Makanya kasus ini ditutup guys pada tahun 1997 Tapi di tahun 2006, Akca malah mempublis surat Yang isinya menyatakan kalau Emanuela masih hidup sama satu perempuan bernama Mirella Gregory Anehnya, Mirella Gregory juga merupakan seorang anak perempuan yang hilang di Fatikan Tapi kalau Emanuela hilangnya tanggal 22 Juni, Mirella malah 40 hari lebih awal Kalau kata Akca sih, dia nyulik dua anak itu sebenarnya buat dijadiin rencana biar bisa bebas dari penjara Lagi-lagi, hal tersebut dianggap sebagai omong kosong sama pihak kepolisian Sampai akhirnya Akca dibebaskan di tahun 2010 Setelah keluar dari penjara, bukannya anteng-anteng Eh, dia malah bilang kalau Emanuela sebenarnya jadi seorang suster dan sampai sekarang ditahan sama Fatikan Tapi orang tua dia bisa jenguk kapan aja selama Emanuela gak pergi keluar Gak cuma itu aja guys Bahkan ada juga teori yang menyatakan kalau Emanuela sebenarnya diculik oleh para polisi Fatikan Untuk dipakai terus dibuang ataupun dibunuh Setelah keluarga Orlani harus ngerasain itu semua Mereka cuma bisa berharap kalau Emanuela tuh masih hidup luar sana Tiba-tiba aja, di pertengahan tahun 2018 Ada sebuah pesan dan juga satu foto Yang menyatakan kalau Emanuela tuh sebenarnya terkubur dalam makam kuno Langsung aja tuh, pihak keluarga memohon ke Fatikan Buat ngijinin mereka gak buka makam tersebut Awalnya sih ya gak diijinin Bahkan gak direspon juga tuh guys Tapi pada tanggal 10 Juli 2019 Pihak Fatikan tuh mengatakan Kalau mereka bakal membuka makam putri Jerman itu Sambil dak dikduk Tahunya pas udah dibuka Makam tersebut malah kosong dong Bahkan sisa tulang para putri Jerman pun gak ada tuh guys Kakaknya si Pietro bilang ke media Kalau dia ngebayangin bakal nemu tulang, pakaian, atau apapun Bukan malah ngedapetin makam yang kosong tanpa tulang Tapi di satu sisi dia pun masih bersyukur tuh guys Karena berarti ada harapan Kalau Emanuela ini masih hidup di luar sana Ya walaupun sampai sekarang gak ada yang tau Siapa yang ngasih petunjuk Buat ngebuka makam kosong itu guys Ya mending kita doain aja ya Di umur Emanuela yang sudah ke-52 tahun ini Semoga dia bisa pulang ke keluarganya secepat mungkin Amin Anyways Cukup sampai disini ya guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax